Resmi Bapak Ibu ya bagi pensiunan PNS atau ASN kabar gembira dari situs Taspen bahwa pembayaran gaji ke-13 untuk pensiunan tahun 2023 paling cepat dibayarkan 5 Juni 2023. Tonton video ini sampai habis. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 39 Tahun 2023 1. Pembayaran gaji ke-13 kepada pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023 paling cepat dilakukan pada tanggal 5 Juni 2023 dengan ketentuan sebagai berikut. A. Besaran gaji ke-13 tahun 2023 didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2023 yang terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. B. Gaji ke-13 bagi pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan tahun 2023 tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain termasuk potongan kredit pensiunan kecuali dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditanggung pemerintah. 2. Bagi penerima pensiun yang proses pembayaran pensiun pertamanya dilakukan sampai dengan bulan Mei 2023, maka gaji ke-13 2023 dibayarkan mulai 5 Juni 2023 melalui kantor bayar pensiun masing-masing. 3. Dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai pensiunan atau sebaliknya, pensiunan sekaligus sebagai aparatur negara, maka gaji ke-13 yang dibayarkan hanya 1 yang nilainya paling besar. 4. Terhadap penerima pensiun yang berasal dari aparatur negara sekaligus sebagai penerima pensiun dari pejabat negara atau sebaliknya, maka gaji ke-13 yang dibayarkan hanya 1 yang nilainya paling besar. 5. Apabila aparatur negara sekaligus sebagai penerima pensiun janda atau duda dan atau sebagai penerima tunjangan janda atau duda, maka gaji ke-13 dibayarkan pada keduanya yaitu sebagai aparatur negara dan penerima pensiun janda atau duda dan atau sebagai penerima tunjangan janda atau duda. 6. Dalam hal pensiun sendiri sekaligus sebagai penerima pensiun janda atau duda dan atau penerima tunjangan janda atau duda, maka gaji ke-13 dibayarkan pada keduanya yaitu sebagai pensiun sendiri dan sebagai penerima pensiun janda atau duda dan atau sebagai penerima tunjangan janda atau duda. 7. Terhadap pensiun janda atau duda sekaligus sebagai penerima tunjangan, maka gaji ke-13 dibayarkan pada keduanya yaitu sebagai pensiun janda atau duda dan sebagai penerima tunjangan. 8. Bagi PNS dan pejabat negara yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 dan seterusnya, maka pembayaran gaji ke-13 tahun 2023 dilakukan oleh instansi. 9. Kepada para pensiunan dimohon untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatas namakan taspen dan pembayaran gaji ke-13 tidak dikenakan biaya apapun. Tulis di kolom komentar, semoga gaji ke-13 tahun 2023 di daerah Bapak Ibu cepat mencair dan bermanfaat bagi keluarga semua. Semoga tahun 2024 ada kenaikan gaji pokok untuk para pensiun. Amin. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar ya.